Intro Terima kasih Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom dan kita masih membahas mengenai awas tipu daya judi online bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia Baik Pak Dirjen tadi sudah menyebutkan seberapa banyak situs yang telah di blokir oleh Kementerian Kominfo dan juga bagaimana mekanismenya kita bisa memblokir situs tersebut Lalu Pak Dirjen mengenai langkah penegakan hukumnya ini seperti apa saja Pak Dirjen? Ya, jadi Kominfo ini berurusan dengan konten, dengan aplikasi Sementara untuk penegakan hukum lebih jauh, misalnya mengungkap pelakunya kemudian menangkap dan menahan itu adalah menjadi ranahnya penegak hukum Ya, tentu pertama-tama adalah Polri Polri ini sudah punya tim khusus Ya, untuk mengungkap judi online yang biasanya beroperasi dari luar negeri Servernya itu sering sekali ada di luar negeri Begitu, ya Kemudian pada 2022 Polri sudah mengungkap banyak kasus judi online terorganisasi dengan tim khusus tadi, begitu Nah, tim ini juga harus bekerjasama dengan 5 kepolisian negara sahabat yakni Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina untuk memburu para pelaku yang larikan diri ke luar negeri karena kalau kita lihat ini kan negara-negara lain di ASEAN saja itu banyak yang melegalkan judi ya, melegalkan ada yang melegalkan seluruhnya ada yang melegalkan sebagian ya misalnya melokalisasi tempat judi ya misalnya di Malaysia ada genting highland gitu ya Nah, hanya Indonesia barangkali dengan Brunei yang mengharamkan atau melarang terjudian ya, jadi memang banyak pelakunya itu justru ada di negara tetangga negara-negara ASEAN gitu karena itu perlu koordinasi Nah, dengan imigrasi juga koordinasi Polri ya, Polri telah mengungkap paling tidak 2.378 kasus judi baik online maupun konvensional Nah, dari kasus tersebut Polri telah membekukan 906 rekening ya, terkait perjudian ya, sementara PPATK juga melakukan hal yang sama sepanjang 2022 PPATK maksud saya melaporkan telah membekukan 421 rekening yang dicurigai sebagai wadah perbangkat ya, rekening untuk aktivitas perjudian yang total nilainya itu 850 miliar rupiah ya, Pak Dirjen, kita seperti yang Bapak Singgung tadi bahwa di Asia Tenggara gitu Pak ya masih memang banyak sekali negara yang melegalkan judi online ini dan ini juga menjadi salah satu hal yang harus diwaspadai oleh pemerintah Indonesia dalam hal penegakan hukum lalu Pak Dirjen, sejauh ini kira-kira inovasi dari regulasi hukum ini sudah ada Pak dari pemerintah kita melihat bahwa banyak juga ini situs dari judi online tersebut yang walaupun berasal dari luar Indonesia ya, itu masih ada menggunakan bahasa Indonesia nah, kira-kira inovasi dari pemerintah dalam hal penegakan hukumnya seperti apa Pak Dirjen? ya, jadi hukum kita ini sebetulnya sudah mengatur secara komprehensif perjudian ya, misalnya disebutkan semua bentuk perjudian artinya sudah mencakup online juga begitu kan karena bentuknya online sudah masuk di dalamnya dan jenis-jenis judi itu kan banyak begitu itu merupakan sebuah sebuah katakanlah tadi bahasanya adalah inovasi hukum jadi hukum kita ini berpikir ke depan juga begitu kan makanya disebutkan semua bentuk ya atau berbagai bentuk perjudian sehingga sudah tercakup di dalamnya judi online nah, kemudian sudah juga bisa menjangkau apa promotornya misalnya atau sekarang banyak menggunakan influencer ya itu sudah bisa bisa menjangkau jadi yang mempromosikannya pun berdasarkan hukum kita itu bisa kita kenakan sanksi pidana begitu kita kenakan sanksi pidana ya karena disebutkan ya segala aktivitas yang terkait dengan perjudian perjudian perbuatan pelanggaran pidana perjudian itu bisa dikenakan hukum hukum kita begitu ya hukum pidana nah, kemudian termasuk juga SMS Blast atau WA Blast nah, ini sudah tercakup di dalam undang-undang ITE ya, sudah tercakup di dalam Permen Kominfo PP begitu nah karena itu seperti saya sampaikan dalam konteks modus baru ini ya modus baru ini biasanya dia ini satu jam atau dua jam ini kalau ada pertandingan bola begitu ya nah, ini mempromosikan judi bisa taruhan di situ siapa yang menang atau tebak skor begitu kan nah, ini kita sudah berkoordinasi ya, dengan penyelenggara lain telekomunikasi atau opsel operator seluler ya, untuk mencegah mencegah konten judi online nah, kemudian juga kita ya, ini nggak ada artinya kalau tanpa partisipasi masyarakat masyarakat kita harapkan dukungannya paling tidak ya, nomor satu jangan deh terlibat perjudian begitu kan hati-hati kita begitu yang kedua ya, melaporkan kalau di media sosial misalnya menemukan konten yang berbau judi atau kalau menemukan tadi rekening itu ya, bisa ke cek rekening.ud kalau menemukan konten perjudian di dalam media sosial bisa melapor atau mengadu ke aduan konten.id begitu ya, jadi terkait dengan influencer yang juga ikut mempromosikan situs judi online ini juga akan ditindak lanjuti oleh pemerintah dalam ini Kementerian Kominfo dan juga pendegak hukum baik Pak Dirjen kita lanjutkan setelah jeda pariwara mengenai judi online di Indonesia Pemirsa tetap di program Jurubicara Kip Terima kasih.